Halo selamat datang kembali di channel Umbrella Gaming Nah seperti biasa setiap hari kompetisi MPL sentuju dilaksanakan Gua akan share ke kalian mengenai hasil pertandingan MPL sentuju dan kelasman sementaranya Untuk minggu ketiga Tapi sebelum lanjut ke videonya gua mau ngingetin Untuk jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Pada minggu ketiga di hari pertama Jumat 12 Maret 2021 Di pertandingan pertama pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Yang mempertemukan antara Aura Fire vs Alter Ego Berhasil menangkan oleh Alter Ego dengan skor 2-0 Kemudian pada pertandingan kedua Yang mempertemukan antara Evo's Legends vs Onyx Esports pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Berhasil menangkan oleh Evo's Legends dengan skor 2-0 Kemudian di hari kedua minggu ketiga Sabtu 13 Maret 2021 Di pertandingan pertama pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Yang mempertemukan antara Genfix Evo vs Aura Fire Berhasil menangkan oleh Genfix Evo dengan skor 2-0 Kemudian di pertandingan kedua pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Yang mempertemukan antara Bektron Alpha vs Alter Ego Berhasil menangkan oleh Alter Ego dengan skor 2-0 Kemudian di pertandingan ketiga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Yang mempertemukan antara Ereki Hoshi vs Evo's Legends Berhasil menangkan oleh Evo's Legends dengan skor 2-0 Kemudian di hari terakhir minggu ketiga minggu 14 Maret 2021 Di pertandingan pertama pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Yang mempertemukan antara Geek Pham vs Onyx Evo' Berhasil menangkan oleh Onyx Evo' dengan skor 2-1 Kemudian di pertandingan kedua pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Yang mempertemukan antara RK Hoshi vs Genfix Evo' Berhasil menangkan oleh Genfix Evo' dengan skor 2-1 Dan berikut adalah kelasemen sementaranya Di peringkat pertama ada Alter Ego dengan menang kalah 5-0 Dan agregat poin plus 10 Di peringkat kedua ada Onyx E-Sport dengan menang kalah 4-1 Dan agregat poin plus 4 Di peringkat ketiga ada Evo's Legends dengan menang kalah 3-2 Dan agregat poin plus 4 Kemudian di peringkat keempat ada Abiton Alpha dengan menang kalah 3-2 Dan agregat poin minus 1 Di peringkat kelima ada Gifab dengan menang kalah 2-3 Dan agregat poin minus 1 Di peringkat kelima ada Genfix Evo' dengan menang kalah 2-4 Dan agregat poin minus 3 Di peringkat ketujuh ada RK Hoshi dengan menang kalah 2-4 Dan agregat poin minus 4 Dan di peringkat kelima ada Aura Fire dengan menang kalah 0-5 Dan agregat poin minus 9 Dan itulah tadi hasil pertandingan MPR setuju untuk minggu ketiga dan kelas semen sementaranya Terima kasih setelah menonton video ini Kami segenap krio bertugas Pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa